Hingga hari ke-7 pasca tenggelamnya kapal motor sinar bangun di perairan Danau Toba, 184 penumpang belum juga ditemukan. Keluarga korban pun terus menanti hasil kerja keras tim Sargambungan. Namun tak mau tinggal diam, mereka juga ikut melakukan pencarian. Dengan menyewa kapal motor, ratusan keluarga korban berangkat ke tengah danau. Sembari melakukan ritual yang diakini mereka berdoa agar para korban kapal tenggelam segera ditemukan. Kita hanya bisa minta maaf dan berdoa kepada Allah SWT dan kita meminta kepada Opung memaafkan kita semua. KM sinar bangun tenggelam dalam perjalanan dari pelabuhan Simanindo di Pulau Samosir menuju pelabuhan Tigaras di Simalungun sekitar 17.30 waktu setempat. Kapal berukuran 35 gros tonnage ini diduga kelebihan penumpang dan beban. Idealnya kapal kayu ini berkapasitas 43 orang. Namun saat kejadian kapal mengangkut sekitar 208 penumpang dan 60 sepeda motor. Hingga kini baru 22 orang yang dievakuasi, 3 di antaranya meninggal dunia. KM sinar bangun juga dituding berlayar secara ilegal, lantaran tidak menyerahkan data manifest penumpang dan barang. Irwan Syah Putra Nasution melaporkan untuk NET.